Di sini disebutkan Ini disebutkan bahwa Allah SWT ketika menghisar itu sangat rinci sampai ke perkara-perkara yang kecil ya terutama kepada orang-orang hujir bin tadi karena hisap itu ada yang muda ada yang muda atau syak jadi kata Allah ada dua model dosa itu di sini ya swaki rata dan lebih rata ada yang kecil dan ada yang besar semua ini diperlihatkan semuanya diperlihatkan begitu diperlihatkan dosa-dosa kecil ya mereka tahu habis sudah binasa kita ini baru dosa-dosa kecil yang diperlihatkan terlebih lagi nanti kalau dibongkar juga dosa-dosa besarnya makanya mereka akan takut begitu juga orang-orang kafir itu disiksa bukan hanya karena dosa besar tapi juga karena dosa kecil bahkan setiap ketatangan yang kita lakukan dan mereka tidak melakukannya mereka akan disiksa karena sekarang mereka enak-enak mungkin subuh tetap tidur bangun yang tuju di siang di siang di romono kita berpuasa menahan lapar dan agar mereka senangnya makan dan minum ya mereka akan melalui dari setiap peranggara syariat itu jadi rinci agaknya 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 ada lagi tersendiri begitu diantaraan yang ada selatan modaf Allah subhanahu wa ta'ala bergeman tentang orang-orang yang berada di neraka satau nah saya akan berhenti satau jadi mau disugah tanya ke mereka apa yang menyebabkan kalian masuk kesini ke neraka satau apa jawaban mereka kalu lannakum minal musallim disatu karena dulu kami gak termasuk orang yang mengerjakan sholat mereka juga gak kasih makan orang miskin gak pernah sedekah ya gak gak pernah memberi artinya ini dosa karena amal amaliyah ini ikut menyebabkan fitnah ya menyebabkan fitnah membicarakan pembicaraan yang batil wakun wakunna zik bia umid din nah ini juga terkait dengan keyakinan kami menerus takkan hal keyakinan jadi jamar amaliyah berdasarkan ayat ini orang-orang kafir itu disiksa secara detail terleji bukan secara global ya mereka disiksa karena dosa yang berkaitan dengan akidah ada disiksa sendiri berkaitan keyakinan ya karena tadi disebutkan menurutkan ribu bia mimpi ini apa ini akidah mereka mendosakan kiamat mereka juga disiksa karena dosa amaliyah yang disebutkan di ayat tadi adalah tidak mau masih makan padahal ada tetanggan yang fakir meskit ada orang-orang di sekitarnya yang banyak kebutuhan pelit dia makhir makhir ini dosa amaliyah ya na'am jadi menunjukkan apa yang disiksa itu bukan dosa dosa besar saja tapi dosa kecil juga akan mengakibatkan siksa mereka dan ini Allah menghadir menunjukkan keadilan Allah justru dengan terperinci dan Allah maha adil ya Allah maha adil karena kalau adil orang kafir itu sama rata ya gak adil makanya dibedakan orang kafir tapi dia baik dia suka membantu senyum dan menjumpai dengan kita hidup tetangga dengan baik tidak pernah mengganggu tidak menghalangi manusia dari da'wah dari Islam maka mereka akan piringan siksa beda dengan orang kafir dia sudah kafir terus memberangi kaum muslimi apa kata Allah wala yadzina kafaru wasabdu an sabidillah zidnahum a'zabat ra'u par'azam sudah kafir ditambah dia memberangi Islam menghalangi manusia dari jalan Allah lalu lalu Allah akan ditambah tambahkan kepada mereka siksa dan kesiksa jadi penghuni surga juga begitu kan amalan-amalan itu berbeda-beda ada yang lebih semangat karena penerjangan kita atas bukan hanya yang wajib yang sunnah dia kerjakan setiap ada kesempatan berbuat berbajikan dia semangat melakukannya surga juga bertikat-tikat kalau bertikat-tikat ke atas itu namanya daroja ya daroja daroja itu berarti ke atas ya surga bertikat-tikat ke atas kalau neraka bertikat-tikat juga tapi ke bawah yang paling tinggal yang paling ke atas semakin ke bawah semakin tersiksa itu namanya darokat ya darokat jadi apa terawannya daroja darokat apa binanya kalau terhadap ke atas kalau darokat ke bawah makanya Allah menyebutkan innal munafikin fi darqir asfal minanak orang-orang munafikin fi darqir asfal minanak di darqir yang paling rendah ya di dalam terakhir nah na'udhu binanak jadi teman-teman apa keadilan Allah subhanahu wa ta'ala هذا